Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu armada yang cukup istimewa ini adalah armada Ultra Hektik jebus tiga dari Masangga Saptro dan Pak Farid Madyawan untuk status modnya ini cel ya dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan hubungi link yang ada di bawah ya dan untuk livery yang saya gunakan adalah livery Sudhirotunggajaya ini dari Mas Iyung ya untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan biji terbaru dari saya oke bagi kalian yang mau order ini untuk harganya disini satu unit itu 50k ya dan untuk tiga unit itu 100k dan kalian langsung aja untuk menghubungi dari Masangga Saptro atau Pak Farid Madyawan atau Mas Rehan ya nanti link Facebooknya saya taruh di deskripsi ya dan untuk modnya ini ada tiga sasis kanya Mercy sama polvo dan ketiga-tiganya itu tron ya dan juga ada beberapa varian varian generasi 1 maksud saya generasi yang kedua dan generasi yang ketiga dan ini untuk variannya saya memilih dari selendang generasi ketiga Voyager lalu untuk face-nya ini sama topi generasi yang ketiga jadi facelift ya dan untuk catatannya saya memilih untuk menambahkan antena di sini sama menghilangkan kepet belakang ya karena untuk delivery saya itu kalau membuat delivery jarang suka ya untuk mengedit bagian belakang hebat itu jadinya saya hilangkan karena di hasilnya sendiri STJ yang UHD yang Fatana atau yang apa itu yang berwarna kuning itu yang Volvo itu tidak ada kebetnya ya dan untuk variannya di sini sudah ada winglet strap sama hidrolit untuk pipa paralon itu saya enggak pasang dan untuk weld of nya saya menggunakan Alcoa ya ini biar kelihatan mening sama dari fungsi ya mungkin fungsinya supaya ban itu tidak cepat habis dan untuk bagian interiornya seperti ini ya ini keren banget disini seperti di aslinya itu seperti ini ya dan di dalamnya itu terdapat kandang macan ya tempat tidur driver dan ada satu running tag yang yang bertuliskan nama kita ya nanti sama dibawahnya itu ada semacam strobo yang mengikuti dari lampu sennya sama lampu malamnya dan untuk yang diatas itu masih kosong dan kenapa kok saya memilih untuk varian ada antenanya karena mungkin dari fungsi ya mungkin untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi ya mungkin jadi kita membutuhkan antena jadi seperti mod jet boost 3shd itu kan ada antenanya itu nggak salah dan langsung saja kita akan mereview untuk fitur-fiturnya dulu ya untuk fiturnya ini lampu hajarnya sudah menyala ya depan belakang pastinya untuk lampu sennya itu sudah menyala ya karena jarang sekali untuk di mod ASX FM itu ada bak lampu itu jarang ya dan untuk lampu dekat lampu jauhnya itu sudah normal timnya juga normal untuk wiper disini menggunakan 4 wiper ya standar dari bus uhd untuk wipernya itu ditaruh di topi ya di atas dan kita buka untuk pintunya disini untuk pintunya terbuka ke depan ya jadi unik sekali untuk pintu bagian sini untuk bagi belakang ini untuk arahnya ke belakang ya seperti biasanya kalau yang depan ini arahnya ke depan dan untuk disini ada toilet toilet yang bergabung sama smoking area walaupun nanti ada smokingnya nanti saya ingin membuat PO persona ya yang divisi akap itu armada kedua itu dilarang merokok ya mungkin karena untuk mencegah hal-hal yang bisa dinginkan dan disini ada toiletnya yang terletak di bagasi ya mungkin sehingga mengorbankan bagasi bagian kiri ya lalu kita cek untuk belakang atau buritan untuk buritannya ini seperti mod double-decker ya sama persis tidak ada perubahan cuman perbedaannya mungkin di bagian tingginya ya mungkin beda sama semacam pemanis gitu mungkin beda lalu kita cek lagi untuk apa ya bagian interior ya mungkin kalian yang yang depo dengan interiornya untuk interiornya seperti ini ya ini terlihat berbeda sekali dengan mod yang satunya ya itu untuk yang mod yang kemarin itu semacam ada itu ya tempat ini loh sebentar saya saya tunjukkan ya saya soalnya enggak tahu namanya ya bentar kita arahkan ke mana Oh kita turun aja ya kita turun Nah itu kan ada semacam kompartemen ya mungkin udah ini semacam apa ini namanya semacam tempat untuk kepala driver kan ini kan untuk ruang ruang driver kan agak kebawah ya jadinya untuk mengorbankan disini jadi semacam ada tempat untuk kepala driver yaitu mungkin ini kameranya lebih enak banget ya jadi tidak terhalang dengan lekukan itu jadi ini lebih plong jadi sehingga tidak ada semacam yang melekukan yang kedalam gitu dan disini untuk pandangannya enak dan untuk spionnya suka enak dan ini terasanya seperti double dagger kurang lebih sama tetapi untuk perbedaannya mungkin mapnya ini terletak di bagian bawah ya dan untuk running tagnya ini di atas dan untuk animasinya mungkin ada ada yang tanya untuk animasinya untuk animasi pertama disini suspensi ya dan membuka kaca bagian driver untuk animasi kedua disini membuka bagasi tentunya bagasinya yang sangat jumbo banget ini lalu untuk animasi ketiga ini membuka bagian kap ya kan saya bisa berputar sementara ada delay Aduh keluar ya maaf tadi ada keluar lalu kita afkan lagi ya terus eh hal yang saya suka dari mod ini itu kan mengorbankan cepet yang bagian belakangnya karena kepet itu kan biasanya suka gerak-gerak ya jadinya seperti eh memperberatlah ukurannya ya mungkin nah ini ketika saya hilangkan itu modnya itu terasa lebih ringan sedikit gitu ya jadi untuk ACC geraknya akan sedikit berkurang ya jadinya lebih enak dan lebih lebih smooth mungkin bisa kalian coba karena dihasilnya sendiri untuk mod Volvo atau sasis Volvo yang terbaru itu itu untuk kepet belakangnya saya amat itu belum ada ya jadinya eh enggak saya pasang apalagi di armada Mbak Anu yang pertama kali Sudiru Tunggah Jaya itu enggak ada kepet belakang yang bagian studbar itu kan enggak ada jadinya saya enggak pasang dan untuk ACC yang belakang seperti winglet itu saya juga enggak pasang karena kebanyakan bus itu enggak memasang itu ya mungkin bagi kalian yang ingin memasang monggo dan mungkin cukup sekian review tentang mod UHD jadbus tiga dari Masangka Sabtros dan Pak Fadid Madjewan bila ada kekurangan salah kata saya minta maaf saya Fabrizab TN Channel Salam Fusit Mania